Ya, for myself, personally, I really so much like makeup because it makes everybody looking fresh and then, yeah, looking good, I think. Hello, guys. Welcome back to my channel. So, di video kali ini aku mau nge-share caranya setiap hari aku dandan gitu ya. Nah, daily activity dandan aku itu nggak ribet sih, guys, sebenernya. Cuma mempertegah dari alis dan bibir aja. Karena sekarang ini bener-bener pure. Nggak pake apa-apa. Jadi, aku mau show ke kalian untuk daily makeup aku kayak gimana. So, langsung aja ya. So, di sini aku punya peralatannya. Sebenernya nggak terlalu banyak, cuma satu pojk gini aja. Aku suka bawa ini kemana-mana karena untuk aku pribadi, makeup itu memang harus. So, aku nggak lupa untuk put my pore rangers. It is about the basic for makeup. So, you should be using this before you make up full. So, this is the basic primer for your skin. Jadi, ini bisa kalian dapetin dari produk Emina. Ini enak banget, guys. Dan harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi, kalian bisa beli ini di Emina Store. Nah, kayak gini ya. Ini tuh biar bisa nutupin pori-pori gitu, guys. Jadi, nggak terlihat jelas gitu. Kayak bintik-bintik. Misalnya kan kulit orang itu kan cenderung berbeda-beda ya. Ada yang udah bagus dari lahir. Ada yang juga bagus karena makeup. Make up-nya bagus. Ya, everything is looking good. So, aku di sini menggunakan foundation dari Makeover. I'm sorry. Ini udah nggak ada tulisannya karena udah lama banget. Jadi, mungkin abis kegesek-gesek sama makeup yang lain. Jadi, nggak ada... Ya. So, ini foundation-nya. Aku pakai nomor... W41. Nih, W41. You can see this. Oh my God, it's not focused. Oke. Kita aja, guys. Wernanya lebih ketan. Aku sukanya yang lebih coklat karena... Basically, aku nggak terlalu suka... Yang terang gitu. Warna lebih terang itu nggak suka. Karena basic kulit aku itu warna coklat, guys. Jadi, ya begini. Aku lebih mau pilih warna coklat. Jadi, terlihat natural aja gitu ya. Aku suka pakai foundation-nya ditepet gini aja. Tepet kayak... Kayak pakai pelembab gitu ya. Aku suka yang... Terlalu over banget di makeup. Terus kita blend. Jangan lupa di blend. Jangan pakai tangan ya. Diusahakan pakai spon makeup. Karena kalau pakai tangan tuh sebenarnya nggak akan mata. Bisa-bisa aja sih, tapi nggak akan mata. Jadi, kalian... Harus minimal punya spon yang kayak gini. Spon makeup. Ini... Blend sampai benar-benar melapak. Sudah selesai. Kita coba pakai ini. Untuk di bawah mata. Kita menggunakan concealer. Aku pakai Meda Meiji. Ini super duper murah banget. Kalian bisa dapetin di... Cosmetic store. Ini baunya lebih ke... Aku sih kalau... Nyium baunya ini kayak bau minyak telon gitu, guys. Ini serius sumpah. Baunya bau minyak telon. Concealer yang lain. Kalian bisa blend langsung kayak gini. Aku pakai spon kecil. Ini udah cukup lama banget ya. Karena aku tuh paling... Paling males banget kalau udah... Nyuci... Beauty Blend. Spon ini. Karena... Nggak ada waktu, guys. Jadi ya... Pakai yang ada aja. Kenapa aku pakai ini di... Under my eyes. Karena... Basically biar terang aja gitu. So next, kita langsung pakai ini. Bedak. Tabur. Banana Losing Powder. From Meda Meiji juga. Kita coba pakai ini. Kenapa aku pilih yang ini? Karena... Ringan dan... Udah terlihat memakai bedak gitu ya. Apa juga untuk pakai... Counter Powder. Aku pakai dari Mada Meiji juga. Ini nomor satu. Make It's Up. Aku pakai dari nomor satu. Ini fungsinya untuk... Aplikasikan di... TV ya. Di tulang TV. Rezakli buat... Ya jadi terlihat virus gitu ya, guys. Tolong lupa juga... Di-apply di sini. Biar jadi coklat gitu. Nolong lupa juga... Bisa di-apply di sini. Di hidup. So good. Alright. So next, kita pakai... Ini. Aku punya... E... Eyeshadow palette. Dari Mada Meiji juga. Aku suka ini karena... Ya, emang... Emang bener sih. Yang ada di cover ini. Natural Glam. Ya, memang natural. Kelar banget. Natural lumer dong, guys. Ya, kayak gendalemnya. Kekotor banget, maaf ya. So, aku suka pakai... Actually, everyday I'm always using Joy and Dream. Joy and Dream. And after that, I'm gonna play my blink. On my eye. Let me show you. Oh, basically, begini yang penting. Ini, nggak terlalu suka tembak-tembak. Ini. Ini, gitu, aja gitu. Tapi, tak akan nampak aja gitu ya. Nah, jadi terlihat seperti ini. Ini, gitu. Nggak usah tebal-tebal. Kita langsung pakai yang blink yang ini. Aku suka aplikasi ini pakai jari aja. Ya. Sudah selesai. Tinggal. Nah. Jangan lupa pakai ini. Ini agak lama ditekengin gitu. Biar hasilnya maksimal. So, dari itu aku pakai mascara. Ini part yang... Ya. Must be careful. Karena kadang kalau yang nggak bisa pakai mascara itu bisa kena mata ya. Padahal yang expert juga yang udah lama, pakai mascara terlalu buru-buru, itu bisa kena mata. Kalau harus careful. Karena mata aku tuh tetes sensitif, guys. Kalau kena... The body kit. Atau kena makeup yang udah kotor atau apapun, itu bisa bengkak. Itu bener-bener... Actually, dari softline sebenarnya. Dari softline atau dari... Makeup-makeup yang udah lama, kalian masih tetap pakai. Itu bisa berdampak kayak yang aku alami, guys. Mataku bengkak banget. Makanya makeup kalau udah 3 bulan... 3 bulan aja juga harusnya udah langsung ganti aja. Kalau bisa, guys. Jangan sampai bertahun-tahun. Ini efeknya. Aku sakit, guys. Sakit banget, gila. Uh, mataku bengkak. Udah beres. Udah beres bagian mata. Kita pakai lipstick dulu. Aku menggunakan Implora Urban. Yang nomor 12 itu namanya Brown Sugar. Aku suka warna-warna yang gelap sih. Aku nggak suka terlalu terang. Dan aku suka aplikasi In-nya 2 kali. Jadi yang layar pertama aku pakai ini. Urban. Implora. Dan yang kedua pakai Pixi Lip Cream. Nomor 12, Milt Peach. Nah, kayak gini. Kita langsung aja aplikasi In-nya. Oke, terus pakai. Blush On. Oke, Blush On. Jangan lupa. Blush On. Jangan terlalu tebal-tebal. Lepas aja. Sudah selesai. Sekarang bagian yang paling tersulit adalah membuat halis guys ya. Buat temen-temen juga disana. Pasti dong part yang sangat menyulitkan itu adalah part dimana kalian harus menggambar e-brow. With a perfect e-brow gitu. Itu kan sangat susah ya. Coal yang expert. Tapi aku akan kasih tips buat kalian. Yang agak susah untuk menggambar halis kalian. Biar terlihat tampak lebih natural. Dan nggak terlalu hitam juga. Nggak terlalu coklat juga. Di sini aku menggunakan Silky Girls Natural Brown Pencil. Kenapa aku pakai silky? Karena silky itu warnanya lebih soft. Jadi nggak terlihat seperti, you know, chocolates yang kayak biasa orang-orang pakai itu. Kalau alis itu coklat dan wow, gede banget gitu. Kalau aku nggak, aku lebih suka pakai natural brown pencil dari Silky Girl. Kayak gini guys. Nih ya. Ini warna nomor 1, soft black. Aku pakai soft black. Karena nggak mungkin hitam juga, nggak mungkin coklat juga. Jadi aku lebih yang suka natural-natural. So, kalian yang suka natural, kalian bisa cobain pakai brow pencil dari Silky Girl nomor 1, soft black. Jadi, bagi kalian yang mau menggambar alis, kalian harus tahu basic alis kalian itu seperti apa. Jadi, mengikuti rambut alis kalian yang asli. Jadi aku akan lihat ke kalian. Lihat ke kalian ya. Kayak gimana sih? Ini tuh gampang banget sebenarnya. Kalian bisa menggambar dari bawah dulu. Seperti ini. Nah, begitu ya. Jangan terlalu tebal-tebal, biasa aja. Usahakan bagian terakhir harus runcing begini. Nah, begitu. Yang ini pun sama, kalian harus menggambarnya dari bawah. Dan begini. Dan begini. Gitu. Ini juga sama. Dan terlalu tebal-tebal. Kita tebelin dulu ini bagian belakangnya. Jangan sampai pull ya. Kalian cukup di belakang aja. Dan ini pun sama. Aku pake sikatnya. Aku selalu pake sikat yang ada di pencil. Nih, kayak gini. Ini gak terlihatnya natural kan ya, guys. Gak terlalu tebal banget. Kalian cukup aplikasiin pake jari aja. Kalo terlihat terlalu tebal atau bagaimana ya. Atau pake tisu juga. Kalian bisa gunakan tisu. Kayak gini, guys. Hasilnya. Terus jangan lupa untuk membentuk alisnya lagi biar lebih terlihat rapi. Kalian bisa menggunakan concealer di, ya, aplikasinya di tangan kalian dulu. Dan menggunakan kuas ini. Kayak gini ya, kuasnya. Nah. Kalian bisa pake aplikator kayak ini. Sudah, seperti ini. Kalian udah bisa liatkan. Alisnya kayak gini. Dirapiin lagi pake concealer. Karena biar terlihat gak ada bekas pensilnya. Terus kalian bisa rapihin lagi pake kuas buat foundation kayak gini. Dirapiin aja. Kayak gini ya, guys. Tuh. Jadi hasilnya. Sangat rapi. So, aku menggunakan shadow dari Catrice. Aku gunain yang terang. Buat di ujung mata aku ini. Ini tuh fungsinya shimmer sih sebenernya, ya, guys. Tuh. Kayak gini. Kayak gini aja sih, minta. Kalian juga bisa taruh shimmer ini disini. Di bawah alis kalian. Juga sama. Di bawah alis kalian. Dan jangan lupa taruh shimmer-nya di hidung. Nah. Sudah jadi hasilnya, guys. So, ini dia hasilnya, guys. Hasil akhir. Jadi fresh, ya. Kayak gitu. So, segitu aja dari aku videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalian bisa coba di rumah. Dengan makeup yang, ya, cuma beberapa. Tapi kalian bisa terlihat fresh. Dan lebih, apa ya. Gak terlihat pucat. Jadi kalian bisa pede. Saat kalian pergi ke luar rumah. Atau mau ke mom, mau kemanapun. Kalian bisa coba makeup dari aku yang satu ini. Sekian video dari saya. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.